Intro Ya, jumpa lagi di Hot News Kanal TV Anak Bangsa Sahabat Indonesia, voters, rakyat sebagai komoditas politik semata Kalau itu menjadi cara pandang partai politik Ya begitulah, masyarakat hanya laku setiap 5 tahun sekali Atau setiap ada pemilu Apakah itu pilkada, pilpres, bahkan juga mungkin pilkades Nah baru-baru ini ketua DPP, partai Golkar Mengeluarkan statement yang menarik Namanya Zulfikar Arse Mengatakan bahwa siap menampung Muhammad Rizik Syihab Kalau mau bergabung dengan Golkar Nah ini fenomena yang menarik dan menggelitik Nah kita akan ulas sedikit fenomena politik apa ini Bersama saya sudah ada Rudy Eskamri Direktur dari Lembaga Kajian Anak Bangsa Mas Rudy, rakyat sebagai voters, sebagai komoditi politik Apa pandangan mas Rudy dengan sikap Golkar ini? Ini seperti biasa mas Pragmatisme partai politik di Indonesia Mereka tidak pernah memikirkan bangsa, rakyat, atau negara Hampir semua partailah Saya tidak mengatakan hanya partai Golkar Semua hanya mempunyai kepentingan untuk dapat kursi, dapat kekuasaan Dapat kursi terbanyak di parlemen, kemudian dapat kursi di eksekutif Nah ini terjadi Karena memang itu mereka arahnya Tidak pernah berpikir apakah langkah mereka ini akan menyakiti konstituennya Menyakiti rakyat atau seperti apa mereka tidak punya kepentingan itu Nah tapi ada beberapa hal sebenarnya Kalau benar Golkar berkehendak menampung rezik siap Ini ada hal yang menarik mas Kalau memang benar Golkar berniat menampung rezik siap Tapi ini pun belum tentu berhasil ya Kalau kita bicara strategi politik Indonesia Ini bagus juga sebetulnya Bagus untuk memecah suara Otomatis nanti akan terpecah Golkar dengan rezik siap Sebagai calonnya mungkin ya Dengan masanya Kemudian kompatriotnya rezik siap Si Anies Baswedan dengan partai yang berbeda Mereka berhadapan secara kompetisi sebetulnya Tapi siapapun yang menang Kita dapat singa Indonesia Kita tidak dapat apa-apa Buat sekedar untuk mecah konsentrasi massa sih oke gitu ya Kalau mecah ombak oke Dengan catatan harus ada calon nasionalis yang kuat lagi Oke Nah ini tergantung dari PDIP Nah kita sudah tahu nih konsentrasinya Dengan asumsi ya masnya Asumsi bahwa rezik siap mau ke Golkar Kemudian dia Karena punya masa besar gitu ya Kemudian dia akan menjadi calon presiden Rezik siap mempunyai hak Menjadi calon presiden Oke Katakanlah Anies Baswedan Itu diusung oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat Dalam satu sisi Oke Kemungkinan ya Kuncinya adalah Apa itu Harus ada partai nasionalis Seperti PDIP Ya Dan mungkin Kompatriotnya PDIP disini Tidak tahu siapa gitu ya PDIP hanya butuh beberapa persen saja Untuk dapat 20 persen Iya Harus figur yang kuat Nah figur yang kuat dari PDIP ini Bisa memecah Konsentrasi dua kekuatan ini Oke Sebetulnya itu Kalau kita bicara konsentrasi ini ya Tapi sampai detik ini Kita belum melihat Siapa calon nasionalis ini Belum ada yang digadang-gadang juga ya Belum ada Kalau PDIP tetap memaksakan diri Putri mahkota dia yang akan dicalonkan Nah gimana tuh Wassalam Wassalam Oke Ya Jadi Harus Harus kita harus tahu konsentrasi politik nih mas Iya betul Kalau kita bicara politik Sah-sah saja Rizik Sia masuk di Di Golkar Dan Golkar juga mendapat keuntungan dia Dapat limpaan massa Pendukungnya Rizik Sia Bukan tidak mungkin dijadikan pemenang Tapi harus Diingat mas Apa itu Kekuatan FPI Hanya kebanyakan di Jabodetabek Oke Ya Belum menandingi kekuatan PDIP Yang di Seputar Jawa Oke Nah Ini nih harus menjadi Analisis konsentrasi yang semuanya Sudah pasti TKS mendukung Anies Baswedan Entah berpasangan dengan Gatot Atau siapapun Dan sebagainya ya Oke Ini ada Satu keranjang besar Nasdem gimana? Nasdem terlibat disitu Oh terlibat disitu ya Karena Pak Surya Palo kan udah pernah Semacam Mendeklarasikan lah Begitu ya Nah ini harus tahu mas Posisi politik JK Sebagai mentor dari Anies Itu menentukan Oke Dan saya Berharap Pengaruh JK ini Sekarang ini bukan Kedikokan Itu pengaruhnya kuat adalah Di Nasdem Karena mempunyai Hubungan yang sangat serius Sangat dekat dengan Surya Palo Hubungan apa? Hubungan pribadi lah Hubungan bisnis juga Maksud saya gitu Banyak macam-macam Keterkaitan mereka banyak Oke 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 Mafia mereka juga Terkait-kait juga Jadi Banyak kepentingan lah Sama gurita lah Oke 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 Jadi Ini Kemungkinan besar Anies Baswedan Akan diusung oleh Nasdem PKS pasti Demokrat Gitu ya Masih kanan kiri oke Masih kanan kiri oke Nah Ini resiksiat Dengan Golkar nya Karena Golkar jujur aja Sampai detik ini Tidak punya calon yang kuat Mohon maaf Dengan segala hormat Erlangga Haritato Tidak mempunyai Daya tarik yang kuat Sebagai presiden Ya Jadi belum ada figur Golkar Golkar bisa Dapat suara Kalau dia bisa menarik Food Gator Dari figur yang sangat kuat Nah Resiksi Hap ini Salah satu Yang mungkin bisa ditarik Nah Kuncinya adalah Ini loh mas Partai PDIP ini Ya Yang didukung oleh Kaum kelompok nasionalis Yang lain Harit mempunyai figur yang kuat Bukan Dari Anak Megawati Soekarno Putri Oh oke Itu yang baru Kuncinya disitu Kuncinya disitu ya Kalau memaksakan Puan Mahadani masuk Maaf Gak ada daya jual Tidak ada daya juang Tidak ada daya jual juga Begini mas Budi Yang saya baca Konstelasinya Sekarang ini Figur Pak Rizik Sihab ini Ditawarin juga Di partai yang baru dibentuk nih Mas Yumi katanya Tapi Ada Semacam pernyataan Dari PA212 Katanya Pak Rizik Sihab ini Tidak berkenan Untuk Masuk dalam partai Jadi dia mau keluar dari partai aja Dan mau mendukung siapapun Yang mau menegakkan Ya kepercayaan beliau lah Begitu ya Mas sendiri begini ya Ini kan kita tadi Berandai-andai Karena kita melihat Tawaran dari Gokar Belum tentu Rizik Sihab mau Tapi Kalau seorang Rizik Sihab Dihadapkan Pilihan permintaan Masuk partai Mas Yumi Atau Gokar Kalau saya jadi penasihatnya Rizik Sihab Saya minta Masuk Gokar Kenapa? Mas Yumi belum punya kursi Tidak bisa mencalonkan presiden Jadi Siapapun partai Saat ini Pada saat dia menarik Rizik Sihab Dia akan mendapatkan Limpahan masa besar Karena Rizik Sihab mempunyai Keptif pendukung yang kuat Tapi itu tidak Di luar Jawa Tapi hanya Jabodetabek dan mungkin Sekitar Jawa Barat Tapi Ini yang terjadi Mas Tapi ini kan berandai-andai Mas Rizik Sihab pun mungkin Dia akan menjadi seorang kingmaker Pengendali semua Karena apa? Dia bisa menjual masanya ini Kepada siapapun yang membutuhkan Oke Mas Satu lagi nih Mas Statement dari Ketua DPP Gokar Pak Sulvih Kararse ini Katanya Golkar dan Pak Rizik Sihab Tidak ada perbedaan pandangan Sama-sama Pancasilais Sama-sama Nasionalis Gimana perlukan pandangan Pak Rudy? Mas Rudy Nah kalau Sama-sama Pancasilais Saya agak meragukan Oh gitu ya? Ya karena Rizik Sihab Dengan FPI-nya Meskipun Tidak mempunyai Sejarah Ideologi Khilafah Tapi Dia waktu itu Pernah berujar Akan menerapkan Yang namanya NKRI Bersariah Nah kalau NKRI Bersariah Itu keluar dari Kudrat Pancasila Sudah Jadi Orang yang namanya Sama namanya Pak Sulvih Kararse Itu orang yang sangat bodoh Tidak tahu sejarah Bahwa Pancasila Itu tidak bisa bersinggungan Dengan namanya NKRI Bersariah Gagasan dari Rizik Sihab Artinya kalau dia menyamakan Berarti tidak tahu sejarah Oh Jadi ini mungkin bahasa politik aja gitu ya Bahasa politik Bahasa orang bodoh Orang bodoh kan sah saja Ngomong apa aja Jadi Jujurnya sama saya Agak geram gitu ya Geramnya begini Ini Partai-partai pendukung Pemerintah Koalisi pendukung Pemerintah ini Sekarang ini sedang Berselancar Mencari penyelamatan Diri masing-masing Tidak mempunyai Komitmen kuat Untuk mendukung pemerintah Yang sedang dalam kesulitan Kita sudah masuk resesi ini mas Apa Kontribusinya Erlangga Hertha Ketua mengumpulkan Dia menkoekuin Harusnya Orang seperti Julfiqar ini Tidak mempunyai Tidak membangun Narasi-narasi yang Kayak begini Jujur secara pribadi Saya kecewa gitu ya Kalau dia bilang bahwa Tidak ada perbedaan Berarti si Julfiqar Tidak Paham kesejarahan Ini suaranya Pak Julfiqar Atau suara Julfiqar Sebetulnya Saya tidak tahu Di Julfiqar ini mas Problemnya adalah Ada vaksi-vaksi Ada vaksinya Bambang Susatyo Ada vaksinya Erlangga Hertha Ada vaksinya juga Agung Laksono Ada vaksi-vaksi yang lain Nah Ini di Julfiqar Tapi jujur saja mas Sebagai pribadi Rakyat Saya kecewa gitu ya Tapi sebagai analis politik Tadi penjelasan saya Masuk akal juga Tapi kalau kita bicara Sebagai rakyat Saya sangat kecewa Dengan pragmatisme Para politisi Mereka tidak peduli Dengan partai Dan mereka tidak tahu Betapa Risik siap Di mana-mana Selalu membangun Narasi bahwa Jokowi adalah Presiden ilegal Itu dia Ini tidak pernah Di Apa namanya Disikapi oleh Partai-partai ini Berarti Mas Uli Sikap yang disampaikan oleh Golkar ini Apakah juga cerminan Di partai-partai lain ya Sama Sama aja Sama Mereka ini Ideologinya adalah Pragmatisme kekuasaan Baik di parlemen Juga di Eksekutif Jadi Kalau mereka disuruh Untuk bicara Kebangsaan Bagaimana mereka Mau mendidik Masyarakat Untuk sadar politik Sadar demokrasi Sampai detik ini Mas Andri Lihat Ada gak sih Jejak Kesejarahan Partai-partai itu Untuk melakukan Pendidikan demokrasi Gerakyat Ini Sahabat Indonesia Membaca Gejala-gejala Atau fenomena politik Yang muncul Akhir-akhir ini Mungkin juga Para politisi Di partai Kali ini Golkar Yang kita soroti Melihat fenomena Yang terjadi Barusan Sehingga Agak terpana Dan kemudian Membuka pintu Untuk menawarkan Apa namanya Jabatan Bagi Figur-figur tertentu Satu lagi Mas Rudy Kan Yang juga populer Saat ini adalah Nikita Mirzani Kira-kira partai mana Yang mau nampung dia Mas Aduh Partai Tukang obat Karena Kalau mau mencari Vote Getter Kan sekarang ini Seolah lagi berhadapan Tapi mas Nikita Mirzani Dengan segala sensasinya dia Bisa kita tidak setuju Dengan ujarannya dia Yang penuh settingan Penuh sensasi Tapi Kurat takutnya Perempuan ini Sudah hilang Hebat juga Dan dia Jujur aja Menyuarakan Mengekspresikan Suara rakyat Yang jengah Dengan Lunglainya Pemerintah Ada partai Yang mau narin suara Kayak begini Pasti Mereka sudah berebut Mas Oh gitu ya Pasti sudah berebut Jadi Nikita Mirzani itu adalah Kita seperti Baca komik Mas Komik ini Penglawan superhero Itu bukan dari tentara Bukan dari birokrat Tapi biasanya lahir dari orang-orang biasa Nah kita ingat Spiderman Spiderman Orang yang termarginalkan Yang gak diperhitungkan oleh orang lain Tiba-tiba muncul menjadi seorang Spiderman Ini jadi Wonder Woman Ya bisa juga Jadi artinya Kita melihat Fenomena Nikita Mirzani Sang nyai ini Seperti kita Memaca komik Dan kita Harus kita akui Negara kita Kayak komik sekarang ini mas Negara yang seharusnya hadir Melindungi peraturannya Melindungi legasinya Melindungi bibawanya Melindungi kehormatannya Tidak berlaku Contohnya Undang-undang Tentang Apapun lah Tentang Pelindungan objek vital Bandara Peraturan pemerintah Untuk penanganan covid Ditabrak semua Oleh semua Oh ya ini lagi ada Kondangan ini ya Kondangan Ada lagi Yang terjadi lucu Kemarin itu Pada saat ada Maulutan Yang dihadiri Di Sik Sihab Katanya Yang di Kasab Langka itu Di daerah Kebet gitu ya Satgas covid Bukan melarang Tapi malah Mengirimkan masker Katanya Mendukung Nah ini kan aneh Jadi Aneh juga Saya hari ini Gembira ya Kalau kita agak Melenceng jauh mas Saya Kapolda Jawa Barat Inspektor Jenderal Rudy Ini mengatakan bahwa Kegiatan Rizik Sihab Di puncak kemarin Banyak melanggar Protokol Kesehatan Dan ini mas Satu-satunya Pejabat negara Yang berbunyi Yang lain Gak berbunyi Yang lain cari selamat Ketua Satgas Pusat Tidak berbunyi Gubernur Pak Luhut Tidak berbunyi Eric Tohir Tidak berbunyi Kasat Tidak berbunyi Wakapolri Tidak berbunyi Pak Doni Mondar Tidak berbunyi Gubernur Apalagi Gubernur 2 ini kan sama mas Gubernur DKI Jakarta Dan Gubernur Jawa Barat Mereka ini Rivalitas Sedang merebut Pengaruh dari Rizik Sihab Rizik Sihab Sampai mikir aja Yang mana yang Bayarannya lebih tinggi Itu saja Jadi Kita fair-fair aja Kita pragmatis semua Kita harus kita lakukan Jadi Omongan saya juga pragmatis Mas Gak usah Daki-daki Teori begitu Sahabat Indonesia Apa yang disampaikan Mas Rudy Eskamri Gablang Jadi Menyikapi statement Atau pernyataan Dari tokoh-tokoh politik Kali ini Dari Golkar Ya dibaca saja Dengan ideologi Pragmatisme Kekuasaan Sehingga semua Sedang berebut Kekuasaan itu Masalah kebangsaan Nah itu yang kita harus Selalu pertanyakan Dan kita kritisi Dan jangan lelah Untuk terus mencintai Dan mengkritisi Bangsa ini Dan para politisinya Begitu Sahabat Indonesia Hot News kali ini Kita jumpa lagi Di Hot News Berikutnya Indonesia Maju Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih